Ini juga yang mengajarkan kita bersama bahwa anak itu dimanjakan gak ada bagusnya Rasulullah tidak pernah dimanjakan dengan fasilitas mewah, fasilitas wah hidup harus ekselen gitu ya enggak juga sih Rasulullah sudah terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya itu terlatih dengan sederhana sesuai kebutuhan jadi pengembelengan ini seperti itu ini juga dalam konsep stifin sebetulnya tidak ada anak yang tidak bisa manja semuanya bisa manja berpotensi untuk manja cuman memang ada satu tipe yang namanya sensing itu memang benar-benar terlahir sudah ada sisi manjanya tapi apakah yang lain tidak berpotensi manja semuanya berpotensi manja yang ini saja untuk yang sensing ini terlahir sudah manja makanya ketika manja itu kita turutin terus kita fasilitasi betul manja banget akhirnya cengengnya dapat akhirnya kok jadi lebay juga baper ya terus baper itu sebetulnya rangkaian dari wadah pembiasaan kita terhadap anak-anak yang yang kita manjakan itulah yang sebetulnya yang bikin anak-anak kita menjadi tidak mampu financial freedom itu gak mampu di usia-usia yang sebetulnya usia 30 tahun itu sudah mulai sudah bebas ya sudah mapan banget disitu idealnya ya itu idealnya oke yang selanjutnya di usia 37 tahun Rasulullah itu sudah memulai persiapan program pensiun ya memang gak ada ya hadis yang nyampaikan bahwa Rasulullah dalam usia itu sedang melakukan program istilahnya persiapan pensiun bahkan silabusnya gak ada gitu ya nah cuman dari cerita beliau ini sudah mulai di usia itu beliau sudah mulai persiapan untuk istilahnya persiapan program pensiunnya program pensiun ini dilakukan oleh kemudian usia 4 tahun itu sudah mulai usia kenabiannya jadi fokus di dakwah total kemudian juga ada sisi politiknya untuk merebut beberapa wilayah yang dikuasai oleh yang lain kemudian secara spiritualitasnya kuat gitu ya jadi sangat dapat banget gitu ya memang dalam penelitian Stephen sebenarnya Rasulullah ini kalau kita pelajari dari telapak kakinya ya dari telapak kakinya terus dari kayak kehidupan sehari-harinya terus kayak kepemimpinannya itu masuk kategori tipe insting cuman kalau kita nyebutnya itu insting yang sempurna dan itu sampai dengan hari ini dengan mempelajari sirah nabawianya ini ya bisa disimpulkan bahwa beliau ini adalah tipe insting tapi kita nyebutnya insting yang sempurna ya itu istilah yang dikeluarkan oleh ayah Farid penemu konsep Stephen itu ya sampai dengan hari ini belum ada yang memiliki kemeripan persis itu belum ada ya mulai dari kayak memimpin kayak usaha dan lain sebagainya terus betulnya tahapan-tahapan yang kita bisa menteladani dari Rasulullah SAW tentang istilahnya apa ya pengemblengan lah pengemblengan kita seperti itu dan ini tahapan-tahapan ini oleh Stephen secara psikologi sangat didukung karena dalam kehidupannya manusia tidak ada yang yang terlahir untuk tidak punya kekuatan sampai mohon maaf dengan keterbatasannya secara fisik pasti mereka punya kekuatan dan itu sebenarnya sumbernya di otak mereka otak akhirnya istilahnya merespon kemudian mengirim semua informasi itu ke seluruh bagian tubuh ketika mereka mentok di kaki maka lebih difokuskan di tangan ketika mentok di kiri maka difokuskan di kanan dan sebagainya itulah sebetulnya yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW Mas Umam ketika kita berbicara pengemblengan mulai umur 8 hingga menginjak 40 tahun ini usia matang ya khususnya untuk laki-laki nah ini yang saya tanyakan tadi kan disampaikan bahwa setiap anak itu berpotensi manja kecuali memang sensing yang terakhir manja nah pada usia 8 tahun kita itu melatih anak-anak untuk mengomandani diri sendiri supaya nanti bisa memimpin orang lain latihan-latihan apa sih yang bisa diberikan kepada mereka supaya mereka ini apa ya punya jiwa leadership lah ya mulai sejak dini kayak gitu memang pola pendidikan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita itu dan guru-guru kita sebetulnya sangat bagus ya ya men hari ini sudah mulai terkikis ya dimana anak-anak kita lebih kita dorong ke bimbingan-bimbingan yang sifatnya private ya tidak ada kesempatan mereka belajar bareng dengan teman-temannya terus kemudian pengemblengan organisasi kelas itu tidak seperti halnya waktu dulu guru-guru kita mengajarkan kita bagaimana menggembleng kita di dalam kelas itu sebetulnya latihan sudah itu sudah latihan terus kalau sebelum itu mungkin prasekolah juga ini yang hari ini sangat-sangat perlu kita perhatikan adalah kita banyak melarang ketika anak-anak kita itu bergaul dengan orang lain dengan teman dan mungkin juga berusiasi dengan yang lain dari sini akhirnya ada anak kita bermain tanah kita sudah rempong bahasanya ya kita sudah warah-marah sudah aduh kotor ini dan seterusnya puman dan seterusnya jadi tidak ada kesempatan mereka mengeksplore diri terus berusaha untuk membantu orang lain dan sebagainya berbagi dengan teman dari situ akhirnya mereka ada gesekan sosial loh nanti anak saya bertengkar terus kalau tidak bertengkar terus suruh ngapain duduk diem semua kumpul duduk diem semuanya anak-anak kan tidak mungkin ternyata pembelajaran hidup juga kalau ada anak-anak kecil bertengkar iya itu bagian dari bersosial jadi kalau sudah mereka bertengkar mereka harus kita kasih penguatan jadi penguatannya adalah kenapa kamu bertengkar kalau bertengkar bagaimana menyikapi teman bagaimana apakah kita harus diem atau harus melawan atau sekalian anak-anak kita langsung kita ajarin karate gitu sekali ada gesekan sama temannya langsung tendang langsung langsung tonjok langsung gitu nah itu kan sebetulnya kita memberikan pemahaman pada mereka bahwa bersosial itu pasti sama halnya dengan nanti ketika mereka sudah berkeluarga terus kemudian mereka dihadapkan dengan tetangga gitu ya terus kalau sudah kita individualis kita sudah gak mau kenal orang lain terus ada tetangga sewot gitu ya wah kulkasnya baru kita apa harus bingung gitu ya nah ini pembelajaran sosial sudah diajarkan saat ini ya kalau sekarang enggak kan ya kita banyak menemui ya beberapa masyarakat yang ketika apa tetangganya ya misalnya rempong gini mobilnya baru rame sampai sekampung rame gak penting banget ya lah inilah sebetulnya kita perlu mengajaran pada anak-anak kita wah temennya bagus oh enggak apa-apa temennya kan orang tuanya mampu mungkin kayak gitu mereka butuh kalau kamu kan belum jadi itu semuanya hasil gesekan sosial kasih pengertian-pengertian gitu ya kalau enggak begitu kapan ya hari ini kita banyak mendapati anak-anak dicetar dengan pengetahuan aja jadi kalau tiga ilmu yang harus kita dalami itu pertama skill oh sorry attitude knowledge sama skill ya anak-anak sekarang hanya berputar di angka knowledge sama skill kapan attitude-nya menyikapi sesuatu jadi kalau gampang putus asa wajar aja karena anak-anak kita tidak dibiasakan untuk dalam kehidupannya bertemu sesuatu yang mungkin harus pahit mungkin gitu ya kayak di sekolah saja kalau di Indonesia memang pengakuan ijazah itu sangat tepat seandainya itu tidak kuat jujur saya sebetulnya anak saya tidak perlu sekolah seandainya tapi satu nilai yang saya ambil dari situ anak saya butuh bersosial butuh juga mereka mendapatkan ilmu dari gurunya jadi bagaimana mereka akhirnya anak-anak saya itu menghargai ilmu dan ahli ilmu termasuk menghargai guru kalau kita tidak mengajarkan mereka seperti itu kapan menghargai orang lain kapan menghargai temannya kapan menghargai guru nah itulah yang betulnya nilai yang harus kita bangun pada anak-anak kita kalau mohon maaf ya kalau bicara pendidikan di usia misalnya kayak TK ya mungkin karena ibunya juga pendidik di sisi lain saya berkelu di dunia pendidikan lebih dari 10 tahun jadi seandainya yang mengajari anak saja ya insya Allah bisa tapi ada nilai yang harus saya bangun pada anak saya anak kami harus ada nilai di situ nah itulah sebetulnya pendidikan di anak-anak kita oke baik silahkan yang mau bergabung bersama kami di 415 055 atau di 0852 1800 7700 memang intinya mengajarkan anak juga bisa menyelesaikan sesuatu yang apa menjadi masalahnya gitu ya supaya mereka kuat dengan tempaan hidup seperti itu ya Mas Umam nah Mas Umam tadi kalau berbicara tentang apa namanya konsep pendidikan Rasulullah mulai dari kecil sampai dia ini benar-benar usia yang ideal kemudian waktunya juga tepat ya Rasulullah ini mencapai sebuah kesuksesan-kesuksesan dan kalau di sini kan memang profesi beliau itu adalah berdagang pengusaha kalau memang misalnya kita tidak mengarahkan anak kita sebagai pengusaha gitu untuk misalnya profesi-profesi yang lain nah itu seperti apa ini caranya itu memang profesi apapun sah-sah saja berdagang itu kan tidak harus dagang berupa barang ya mungkin Rasulullah mencontohkan simbolisasinya dari dagang yang pastikan itu ada transaksi ada ijabnya gitu ya jadi dari sini untuk profesi lain bisa mulai dari misalnya usia dini anak kita sudah kita kenali misalnya tipenya thinking tipe thinking bagusnya atau passionnya anak ini ke kedokteran orang tuanya juga pengen anaknya ke situ ya langkah orang tua adalah memfasilitasi mereka mulai dari pengenalan usia dini sudah dikenalkan misalnya kalau urusan dunia medis dunia kedokteran maka itu dekat dengan apa gitu kan mulai dari pakaian dokter kan sudah ada ya misalnya simbolisasi kedokteran itu ya sampai pada ada alat praganya ya mainan anak-anak yang bentuknya alat-alat medis gitu ya dari situ akhirnya mereka sudah mulai kenal itu mungkin juga dicarikan di video ya yang berkaitan dengan profesi medis tapi catatan memang ada wilayah-wilayah yang mereka yang belum boleh tahu dulu lah misalnya saat operasi gitu ya kita gak perlu mengajarkan mereka menunjukkan mereka dulu ke wilayah itu di yang paling awal adalah pengenalan dulu sebatas areanya dunia kedokteran dan dunia medis itu seperti apa termasuk juga kalau kita kenalkan rumah sakit kita kenalkan klinik dan lain sebagainya dan sebagainya itu salah satu bentuk pengenalan kemudian ketika mereka sudah mulai siap di usia remaja mereka kan di usia remaja itu sudah menjadi sahabat kita sebetulnya sahabat tapi di sisi lain ketika mereka sudah balik kita berhak memukul mereka kalau mereka tidak beribadah misalnya di usia mereka sudah menjadi sahabat kita sudah mulai ajak ngomong mereka tentang masa depan mereka apa gak terlalu dini biarkan mereka fokus pada pendidikan saja oke sebetulnya usia usia kayak misalnya nih usia 8 tahun usia 8 tahun itu sudah bisa kita pengeblengan mulai lembaga pendidikan jadi di lembaga pendidikan ini kita arahkan lebih fokus ke arah-arah yang medis termasuk nanti ke usia usia-usia sekolah menengah atas ini sudah mulai kita fokuskan mungkin sekarang sudah ada kalau di daerah selatan itu ada SMK kesehatan bisa kita arahkan di situ artinya apa sekolah yang lebih spesifik lebih spesifik lagi kemudian ada kesempatan buat mereka magang ada praklin dan sebagainya mereka sudah dihadapkan ke hal yang nyata tidak nunggu mereka selesai sekolah tingkat atas baru kita hadapkan pada pilihan kamu pengen kuliah apa ambil jurusan apa padahal kita sudah tahu dari awal bakat anak kita di daerah situ kemudian kita sudah passion kita ke sana mengarahkan mereka ke sana nah ini kembali keunggulan dari Steven itu tadi ya karena sejak ini kita sudah tahu passionnya mau kemana jadi disini betulnya kita dari sini sudah tidak usah dihiraukan tidak usah dibingungkan mungkin orang lain ketika anaknya lulus SMA mau gimana ya mau kuliah kemana gimana ini dan itu banyak klien kami yang halau di wilayah itu ada yang malamnya mau berangkat kuliah paginya masih telpon-telpon mas bisa bantu enggak anak saya mau kuliah nanti malam berangkat ini artinya anak-anak belum tergambar ke sana bisa jadi nanti anak ini kuliah ambil jurusan itu belum enggak betul sebetulnya apa sih jurusan ini kayak apa sih terus kedepannya bagaimana nanti saya harus bagaimana sehingga mereka belajar itu setengah agak timbul tanya aja akhirnya semangatnya kuliah di awal-awal aja karena apa rasa penasaran gimana sih sebetulnya jurusan ini ketika sudah tahu bahwa begitu aduh kok gitu aja misalnya kayak gitu atau malah tertantang bisa jadi jadi inilah gambling di dalam konsep Steven sudah kita bisa belajar dari telah dan Rasulullah itu di usia 12 tahun mereka sudah bisa magang dengan praktek langsung kemudian ada usia 17 tahun itu sudah pembinaan secara otoritas jadi istilahnya kapasitasnya sudah dapat disitu untuk dirinya sendiri kapasitas dirinya sudah kuat jadi ketika mereka ngambil sebuah otoritas mereka sudah siap dan kemudian usia 20 tahun sudah mulai memimpin dirinya sendiri memimpin orang lain mungkin beda dengan kami ya atau kita yang usia 20 tahun ngapain ya kita aduh ayah saya itu terlalu sibuk tapi ya saya bangga jadi anak kita pokoknya ingat jangan lupa salat yang terpenting begini apapun yang terjadi pada kita kita gak usah lah menyedari semuanya ada hikmahnya yang penting bagaimana kita pada anak-anak kita sudah mulai menempah mereka mengebleng mereka melatih mereka kalau kita habis di penyesalan sampai kapan wah ini gara-gara ayah kurang gini kurang gini sampai kapan gak penting kadang juga ada kan ya yang menyalahkan masa lalu seperti halnya begini bikin usaha gagal bikin lagi gagal lagi gagal lagi wah ayah ini ayah ini gini gini ngapain gitu kan nah disini kan kita kenapa kita tidak tergerak gitu loh untuk memulai itu jadi kita berusaha untuk tidak memutuh keadaan oke baik ya itu tadi ya saya mau baca dulu nih whatsapp yang ada di 0852 1800 7700 dari rosi di banyuwangi mas kenapa sih kalau ini saya punya banyak temen ya dari luar negeri yang usianya itu sepantaran dengan saya tapi memang pola pikir mereka tuh kok jauh banget ya sama anak-anak Indonesia ini apakah memang sangat berbeda Indonesia dengan negara-negara di luar sana apa perbedaan ini dikarenakan sistem pendidikan kita yang berbeda dengan negara-negara tadi kayak gitu oke gimana ini mas Uman ya memang lingkungan ya lingkungan memang lingkungan sangat berdampak sekali ya contoh nih ketika kita kepingin sesuatu gitu ya itu sangat sulit ya kalau di daerah kita maka pertumbuhan kita akan lamban contoh maaf ya saya jujur di banyuwangi masih kesulitan untuk mengembangkan diri mulai dari cari buku gitu ya saya kadang ke daerah di banyuwangi gak ada gitu loh saya harus bingung ke sana kemari akhirnya kita pakai fasilitas yang mungkin yang pakai online ya setuju gitu ya kayaknya kita harus tinggalnya di Jakarta terus kemudian ada lagi ya maaf ya kalau kami pendidikan mungkin pengembangan di non-akademik juga juga lagi merasa butuh ya merasa butuh banget ya sehingga mengikuti pendidikannya di luar daerah ya sampai dengan hari ini kami belum pernah mengikuti pendidikan itu di banyuwangi gitu ya ini yang non-akademik ya tidak hanya bicara yang akademik dulu ya tidak hanya perguruan tinggi ya meskipun saya tiga kali kuliah ya yang dua itu luar banyuwangi kalau yang non-akademik saya di banyuwangi tidak pernah paling dekat malah di di Surabaya nanti di Semarang di Jakarta gitu ya sampai di lain sebagainya ini membuat memang pertumbuhan kami kalau dibilang cepat ya bisa dibilang cepat ya belum 10 tahun alhamdulillah kalau ukuran ideal hasil survei ya 10 tahun expert itu lumayan lah saya belum sampai 10 tahun sudah lumayan hampir lah dengan level level expert itu ini ternyata kita dapatkan di lingkungan luar luar daerah kita dan itu kita costnya cukup tinggi mulai dari transport penginapan kita harus maaf ya kalau tidak punya saudara harus pakai hotel gitu ya ya mungkin kalau bahasa orang sekarang ya kota besar sudah harganya mehong-mehong ini sama di luar negeri juga sangat fasilitas sangat mendukung mulai dari pendidikan dan sebagainya cara berpikir mereka gesekannya kepada orang-orang yang cara berpikirnya sama saling bertumbuh dan mereka keterunggahan terhadap pemerintah memang tidak dominan tidak pokoknya pemerintah jadi mengkritisi kebijakan pemerintah itu kecil mungkin di wilayah vital aja kalau tidak bisa makan langsung mengkritik pemerintah bagi mereka lo kurang kerjaan misalnya kalau bahasa sini cari makan sendiri usaha sendiri mereka berpikirnya lebih terbuka kalau yang kami pelajari memang orang-orang sukses itu menggunakan prinsip OH2M jadi mulai dari open heart sama open mind open heart mereka terbuka secara hati contoh nih orang baru diterima apa sih sebetulnya kalau tidak kalau kita bagaimana jangan-jangan kita skeptis wah orang ini bagus itu dulu tidak kita melihat dulu orang ini orang baru bagaimana bagaimana terus kemudian open mind buka pikiran saya harus bagaimana saya harus mencari apa saya harus kerjasama kolaborasi dengan siapa nah itu jadi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah itu minim dan memang mereka ada di wilayah pengeblengan mereka berani ya berdarah-darah terus kemudian jatuh bangun bagi mereka biasa kalau kita jatuh sekali gitu aduh kapok gitu kapokan gitu terus sudah ngeluhnya itu kalau dibikin teks itu sampai 10 mbar gitu itu mau aja gitu kayak menderita sendiri paling menderita sedunia kalau mereka enggak lagunya Megizet itu tentang habitat ya mbak memang habitat mereka sudah seperti itu kita tidak memang ada bagusnya bukan berarti lingkungan kita enggak bagus kalau lingkungan kita itu humanismenya kan kuat ya ya beda dengan orang-orang yang di sana ya kalau menolong itu ya ya ada pamerinya juga ada sisi negatifnya juga berarti ya mas Umam ya jadi kalau soal pengembangan diri oke lah di luar itu bagus tapi soal hubungan sosial tentang humanisme tentang nilai manusia kita lebih kuat di sana juga di sana juga enggak ada ewa pakewuh ya enggak ada sikap gitu ya kita bingung dibiarkan misalnya di Jepang nih Jepang menggunakan prinsip baca karena di sana semuanya disiapkan siapa bisa baca enggak mungkin tersesat ya mungkin kalau kalau kami kan terbatas ya mandarinya itu seperti apa dan sebagainya mungkin bahasa Inggris ketika dihadapkan di sana masih ada bingung mereka enggak peduli kita harus bagaimana makanya orang luar negeri kalau ke sini apa yang satu kesannya orang Indonesia ramah betul dengan itu itu kelebihan terus sikap ya sikap kita memang luar biasa attitude-nya kuat sekali dan hari ini Indonesia sudah mulai bergeser yang attitude-nya kuat digeser ke knowledge kalau predisi kami di 10-15 tahun yang akan datang Indonesia sudah difokuskan dengan skill tapi sayangnya memang ada sisi mengesampingkan attitude attitude tadi itu ya ini sebenarnya enggak bisa berarti kalau misalkan prediksi 10-15 tahun ke depan ini sebenarnya harus benar-benar di ini ya mas Umam ya diwaspadai ya kondisi-kondisi semacam ini ya karena dengan adanya apa namanya berkembang yang knowledge dan juga skill ini juga akan mendegradasi moral ya iya dan ini sudah menjadi kekhawatiran teman-teman HR ya jadi ketempatan kami tergabung dalam komunitas HR ya di Indonesia mulai perusahaan kecil ya yang nasional sampai multinasional mereka sudah mulai khawatir sehingga rekrutmennya itu yang dilihat satu attitude sekarang gitu kenapa? karena sekarang ini banyak orang pinter banyak orang punya skill yang bagus tapi dalam hal attitude makanya leadernya kebanyakan kesulitan untuk mengendalikan mereka ya hari ini leader itu sangat sulit mempengaruhi mereka karena attitudenya gak dapat kenapa attitude penting? coba begini kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang attitude menerima seseorang berisikap pada orang mana yang baik mana yang buruk ketika mereka sudah bagus di wilayah itu kita mau ngajarin apa juga mungkin gak pasti semuanya mungkin akan mereka dapat tapi kalau sudah mereka tidak diajari tentang menghargai orang ya sehebat apapun orang yang ngajarinnya pasti akan ditolak paling tidak dikritisi akhirnya apa sikap skeptisnya yang di depan ketika skeptis sudah di depan defensifnya yang penjagaan terhadap diri pokoknya menurut saya begini ya itu yang akhirnya sangat buruk ya pada anak-anak kita oke baik itu tadi ya Rosy yang sudah bergabung di 0852 1800 7700 nah apa sih mas Umam bentuk kesuksesan pengembelangan diri atau profesi anak ini sesuai dengan mesin kecerdasan ini ya jadi untuk pengembelangan diri ya gitu kalau menurut Steven misalnya sensing ya sensing ini berkaitan dengan profesinya atau pemilihan karirnya itu lebih pada ke istilahnya semakin mereka dapat di profesinya semakin mereka expert maka semakin dikuatkan di sisi dermawannya bahasanya semakin banyak aset semakin dermawan apalagi yang sensing introvert sensing introvert itu memang terakhir sudah hemat banget saking hematnya itu sampai pelit bahaya banget ya saking pelitnya kita minta dosanya gak diberi itu saking pelitnya ada istilah juga nih keringetnya jatuh diambil lagi ya kayak gitu nah ini tentang sisi sensing memangnya disitu wilayahnya disitu kemudian yang thinking thinking beda lagi kalau thinking itu lebih menghasilkan teori formula baru atau formula baru yang itu berkaitan dengan profesinya itu memiliki tapak kekuasaan berarti kita dorong semakin dapat di profesinya maka menjadikan mereka semakin mendapatkan posisi yang lebih tinggi ya jadi tidak stagnan di area situ gitu kalau kita menemui orang-orang thinking yang mereka tidak berusaha untuk naik level posisi atau jabatannya itu cenderung dia akan stagnan dan mudah stress dalam pekerja karena thinking itu area-nya memang tantangannya di manajerial shift menduduki posisi yang mengelola orang atau mengelola barang lebih ke sistematis lebih ke struktur sehingga beberapa bagian yang memang di istilahnya diposisikan thinking orang thinking yang sudah expert sudah ahli mereka berusaha untuk mengotomatisasi semuanya gitu loh jadi semuanya dalam usahanya ada sistem terus semuanya terukur terstruktur sehingga dalam pengelolaan bisnisnya atau dalam pengelolaan di posisinya mereka sangat dimudahkan dengan beberapa sistem atau bahasa sederhananya raja SOP jadi raja SOP nah ini beda juga yang orang intuiting yang kuat di kreativitas dan inovasinya maka orang ini memiliki profesi yang lebih dikembangkan ke wilayah investasi misalnya pegawai bisa gak investasi gak apa-apa artinya memang harus berusaha untuk puasa di awal mungkin di awal kita menyesuaikan pada jabatan kita kemudian ya puasa dululah jangan bicara untuk pengembangan aset-aset yang mati tapi aset yang bergerak karena investasi itu bagi intuiting itu menjadikan kalibrasi sendiri jadi kayak menghibur dirinya tapi di sisi lain menghasilkan nah itu intuiting disitu kalau yang feeling mungkin feeling lebih satu menjadi owner atau kalau tidak seperti itu dia fokus di dunia pengemblengan misalnya kalau memang membidangi dunia psikologi maka dia harus punya beberapa kader yang memang secara kualifikasinya itu hampir sama dengan mereka atau bahkan nanti ketika si feeling itu pensiun ini ada orang yang memang sudah tergantikan dan secara kualitasnya tidak jauh beda dengan mereka si feeling kalau misalnya di politik juga sama ya memang kebanyakan politisi di Indonesia itu tidak semuanya feeling tapi sekarang ini yang feeling malah bergeser yang feeling sudah mulai menjauh dari area politik sehingga demografi orang Indonesia yang feeling ditinggalkan politisi feeling itu kayak kondisi politiknya tidak dapat perasaan kayaknya kisru aja kayaknya ruwet aja karena memang tidak ada yang megang orang-orang yang memiliki istilah mesin kejelasan feeling tidak kuat sekali kita kita maklumi aja makanya disini kalau memang ada orang yang memang terjun ke dunia politik ada baiknya memang politisi itu tidak maaf punya istilahnya catatan negatif memang harus punya kader punya struktur punya pengeblengan sementara ini enggak pokoknya siapa yang mau ayo siapa yang mau kayak enggak ada kaderisasi yang terstruktur enggak ada silabus di dalam partai politik itu tentang kaderisasi sehingga yang direkrut yang ekonominya mampu baru direkrut ya wajar saja ketika nanti misalnya yang kita rekrut pengusaha pengusaha yang kuat kemudian mereka punya keinginan dibalik itu ketika mereka jadi mereka berputar di areanya mungkin enggak mereka kalau di usahanya sendiri belum selesai memikirkan orang lain itu dia ya belum tentu juga dan itu ada ada tapi ya seribu satulah jarang sekali gitu ya inilah sebetulnya yang harus kita kita dorong bersama memang politisi itu sebaiknya memang orang yang sudah dikenalkan dunia politik dari awal dan mindsetnya jangan sampai mindset negatif misalnya ada berita di tv wah ya kok politisi itu begini ya aku enggak mau dah jadi politisi kita sebagai orang tua memberikan pengelolaan disitu seperti itu nah kemudian yang insting yang insting ini lebih terbangunnya harmoni yang baik dimana ia tinggal artinya harmoni itu bagaimana mereka dengan sekitar karena memang kekuatannya di networking bikin jaringan selain bikin jaringan juga mereka peran pelibadannya kuat kemudian sisi spiritualitasnya kuat dan mudah beradaptasi makanya kalau insting ini nanti kalau masuk ke dunia profesi ini paling mudah ketika dimutasi misalnya setiap tahun dimutasi enggak masalah karena mereka mudah beradaptasi tapi kalau mereka yang tiba-tiba thinking ini agak enggak masalah juga karena mereka cara menganalisanya kuat jadi kita saranin untuk beberapa yang thinking sebelum masuk ke dunia kerja yang baru coba dianalisa dulu job desknya apa area kerjanya dimana terus bagaimana karena agar ketika kamu masuk ke dunia kerja itu kamu sudah siap dengan apa yang dipikirkan kalau tidak dia akan bertahan di profesi mereka di tempat kerja mereka dengan kebingungan harus bagaimana harus bagaimana dikasih tugas ini harus bagaimana bagaimana mereka akan berputar seperti itu makanya tugas kita sebagai orang tua mulailah melatih mereka di areanya masing-masing di bakatnya mereka masing-masing karena anak bukanlah robot karena anak bukanlah orang dewasa mini maka dorong mereka maksimal di bakatnya kemudian temukan passion mereka dimana nah itu kita sebagai orang tua disana pengembelengannya fokus 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 satu hebat oke baik sudah jam 4 lebih 4 menit ini mas mungkin singkat ada yang mau disampaikan terkait materi kita pada sehari-hari ini juga ya pengembelengan anak sesuai didikan Rasulullah jadi kalau kita belajar dari yang diteladankan Rasulullah maka kita berharap nanti kita dan anak-anak kita ketika kita itu atau anak-anak kita orang sensing maka kita harapkan mereka hebat karena memang ditempa dengan pengalaman yang luar biasa karena mereka enerjik mereka tahan banting dengan tahan bantingnya itulah sebetulnya mereka memiliki banyak pengalaman bagi mereka kemudian yang thinking yang thinking itu kita harapkan nanti mereka sudah mulai terbrand seorang ahli kalau yang intuiting itu seorang yang berilmu tinggi jadi kalau yang sensing itu pengalamannya kalau thinking itu seorang ahli kalau yang intuiting itu seorang ilmuwan tingkat ilmuwannya tinggi makanya orang-orang intuiting itu maaf ya kalau kita lihat di rak bukunya hampir tidak ada buku yang tidak berkualitas jadi kalau ada bukunya yang tidak mengarah itu semakin tidak dimiliki bagi orang-orang intuiting terus yang feeling itu lebih kepada seorang tokoh jadi sosok makanya feeling itu secara hidup dari awal kita sebagai orang tua harus menghadirkan tokoh anak kita pengen minimal seperti siapa atau maksimal seperti siapa ada yang dicontoh jadi itulah sebetulnya inspirasi bagi anak feeling bagi insting itu sebetulnya serbabisah dan mereka ahli dengan keserbabisaannya makanya kalau insting jadi wakil itu lebih dapet daripada mereka di area-area yang memang belum jelas karena kalau sudah masuk area yang kurang jelas mereka akan acak semakin tidak jelas nah insting ya memang area-nya di situ inilah yang kita harapkan anak-anak kita mereka akan menjadi expert be expert in your way jadilah ahli di jalur Anda dengan cara bagaimana dengan cara pengemblengan sejak dini dengan menggunakan prinsip fokus satu hebat oke baik terima kasih mas Umam untuk perbincangan kita sehari-hari insyaallah dua minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda juga ini pastinya saya tunggu ya materinya insyaallah oke baik selamat bertugas kembali ya mendung-endung kayaknya ini enaknya anget-anget Radius ya ya Radius sambil menemani tea time Anda sore ini saya juga akan segera kembali dalam program radio informasi inti vis-fm informasi terkini vis-fm jadi tetapkan frekuensi hanya di 101,5 vis-fm news and hits radio karena vis-fm adalah Banyuangi dan Banyuangi adalah vis-fm selamat sore sampai jumpa bu aku beliin mata selamat menikmati